Selamat siang guys, welcome back to my channel, di channel Indra Bendy, bersama saya Indra, dan inilah dia Suzuki Escudo tahun 96. Let's go! Ini adalah SUV buatan Suzuki, dengan mesin 1600cc, dan penggerak 4x2, jadi kalau Vitara 4x4, ini adalah tipe 4x2-nya. Oke, kita mulai dari bagian luar atau eksterior terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Untuk headlamp-nya ini masih pakai reflektor, dan disini ada motif-motifnya nih, yang memang ciri khas mobil jaman-jaman old ya, dan masih pakai lampu halogen. Lalu disini ada lampu sen yang masih pakai halogen. Serta di pinggir atas ini ada lampu halogen juga. Kemudian grill-nya menyatu dengan lampu ya, ini ada satu bentuk yang menyatu, bentuknya horizontal, lalu di bawah ini ada aksen warna hitam, yang memberikan kesan gagah, dan bumper berbahan plastik atau fiber. Lalu pada bagian samping disini ada tonjolan di pendernya, yang memberikan kesan sporty dan SUV, lalu ada sepion yang sudah elektrik, tapi belum retrackable. Kemudian disini ada belokan nih, yang memang ciri khas dari Escudo, Vitar, dan sidekick. Kemudian di bawah ini juga ada list body untuk pelindung dengan bahan karet, dan di bawah juga ada list blanknya, ada bahan karet untuk memberikan kesan yang jip dan gagah. Nah ini adalah pelk aslinya dia, dia pakai 5 baut, dengan untuk palang 3, ya palangnya gede banget nih, yang memang ciri khas pada zamannya, dengan profil ban 195-80, ring 15, dan di depan sudah pakai rem cakram. Pintu dia pakai handle model tarik biasa, lalu di bagian fender belakang ini ada tonjolan lagi, yang sama kayak barah bagian depan, yang memberikan kesan sporty dan gagah. Untuk bagian belakang dia pakai rem tromol, kemudian disini untuk bensin ada di bagian kanan. Pada bagian belakang, untuk lampu dia masih pakai lampu belakang yang pakai bolam ya, disini ada lampu sen, mundur, dan lampu rem. Kemudian di bagian bumper bawah ini ada warna hitam, untuk memberikan kesan gagah pada jip. Lalu disini ada ban seret, ada di luar, ini modelnya konde, kayak terios. Kemudian disini ada weeper yang mempet di balik ban. Ini ada handle pintu belakang untuk buka bagasi. Dan ya, pad nomor. Serta disini juga sudah ada heater pada kaca belakang. Lalu disini ada aksen warna hitam dock, yang bentuknya sampai ke atas, jadi seperti roof rail, yang memberikan kesan gagah. Oke, setelah selesai dengan bagian luar atau eksterior, mari kita lihat interiornya. Let's go! Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah bentuk dashboard dari Suzuki Escudo tahun 1996. So, ini buat material sih, bagus sih. Pada bagian trim ini sudah pakai bahan soft touch. Ini sudah semua sudah soft touch ya. Lalu disini ada soft touch. Kemudian disini ada bahan plastik yang memang wajar sih pada kelasnya. Disini ada kecilnya penyimpanan. Disini ada lagi penyimpanan kecil. Disini ada sebak. Di bawah ada penyimpanan, ini buat tempat koin. Ini penyimpanan. Disini ada lagi penyimpanan. Ini sih, ya itu kecil lumayan. Disini ada untuk kaca belakang power window-nya. Transmisi manual 5 speed. Nah, jam digital. Nah, ini untuk lighter. Head unit. Masih single din, biasa ya. Lalu disini ada telan AC yang sudah lengkap sih. Sudah ada arah hanginnya, semburan seperti arahnya mau kemana. Sudah ada temperatur dan macam-macam lah. Ini lubang AC-nya. Setir dia sudah pakai steel steering yang buat jaman barunya ini keren banget. Buat jaman-jaman dulu ini salah satu yang hebat lah. Ini ada untuk wiper pengaturan. Dan ini wiper belakang nih. Ini ada untuk airnya dan ini untuk wiper belakangnya. Pada bagian kanan ini ada atur lampu, pengaturan. Lampu sen, lampu jauh dan lampu kecil seperti biasa. Dan ini hazard. Kemudian indikator, dia masih biasa, belum digital. Dan memang pada jamannya itu adalah hal yang biasa. Di bagian depan ada hand grip-nya. Ini masih bentuknya biasa, dia nggak flip ya. Lalu disini ada sun visor dengan kaca. Cuma ini kan ada plastik susah bukanya. Lampu baca, ada dua. Lalu disini ada sun visor tanpa kaca. Lalu tersembunyi disini ada untuk heater kaca belakang. Dan ini untuk spion elektrik atau electric mirror. Lalu ini untuk buka pintunya. Modelnya biasa, plastik. Tanpa ada aksen apapun, hanya warna-warna biasa aja. Disini ada window lock, power window, dan central lock. Ya, hampir kelewat. Lalu disini spion sudah ada dimmer-nya. Setelah joknya ada reclining dan sliding. Tapi belum ada naik turunnya. Kemudian untuk bahan jok, dia masih pakai bahan fabric ya. Cuma karena ini sudah dilapis dengan bahan oscar. Jadi ya inilah bentuknya. Dan ini adalah masalah yang sering muncul pada saat pertama kali kita bawa escudo. Karena kalau biasanya buka kap mesin ada di bagian bawah sini. Untuk buka kap mesinnya ya. Atau disini. Maka escudo itu kap mesinnya bukanya ada di bagian sini nih. Nah, itu congelannya. Jadi kalau kita pertama kali bawa di mobil. Seperti biasa pasti bakalan susah pas mau buka kap mesinnya. Oke, dan ini adalah nuansa jok belakang dari escudo. Nah, di depan adalah posisi yang mengomodi. Tinggi saya adalah 185 cm. Dan jok belakangnya ya begini sih. Ya memang pada mobil zaman old. Memang bagian belakang itu nggak seluas mobil-mobil zaman now sih. Ya, so ini wajar. Masih ada ruang dikit sih. Lalu pada bagian belakang, untuk trim ini sudah pakai bahan soft touch yang bagus sih. Ini bahannya bagus banget ya. Ada power window. Lalu disini ada hand grip. Ya, disini ada pocket. Disini polos ya, dia nggak ada penyimpanan. Lalu disini ada pocket. Dan kemudian di atas ada lampu baca. Dan di bawah sini ada aspak. Nah, lalu pada bagian jok belakang ini sudah ada headrest 2 ya. Kanan-kiri, tapi tengah ini masih kosong. Dan belum ada seatbelt. Oke, sekarang mari kita coba cek bagasinya seperti apa. Ya, disini ada congkelannya. Oke, dan ini adalah ruang bagasi dari Suzuki Escudo. Jadi speaker ada di bagian sini ya, belakang ya. Dan bagasinya cukup luas. Dan pada bagian pintu bagasi sudah dilengkapi dengan pegangan hidrolis. So, keren sih. Mesinnya bensin, 1600 cc. Karburetor, ini karburetor ini filternya ya. Lalu buat mobil tahun segini, hebat sih. Mesinnya masih kering semua tuh, masih bagus. So, buat durability ini mobil sudah teruji ya. Karena sudah puluhan tahun tapi masih bagus mesinnya. Dan bahkan disini nggak ada karat sama sekali ya. Tadi saya sudah cek ke bagasi dan bagian belakang. Ya, bisa dibilang ini mobil bebas karat sih. So, untuk material atau bahannya ini sangat bagus. Jadi kesimpulannya, untuk mobil tahun segini ya. Yang sudah 20 tahunan. Ini adalah mobil yang bagus. Dia kuat, serta masih enak dipakai ya. Dan ditambah lagi, yang paling unik adalah harganya. Karena pas kita hunting untuk mobil Escudo tahun 1996 ini, harganya nggak murah ya. Bahkan bisa dibilang, harganya melebihi yang lebih mudah. Jadi, kalau kita compare tahun 1996, itu bisa lebih mahal dibanding dengan Escudo tahun 2002 atau 2003. Padahal itu adalah new model dan ini adalah old model. Dan bisa saya bilang ini adalah mobil yang desainnya abadi atau everlasting ya. Ya, kalau basah kerennya sih desainnya timeless. Awet ya. Ya, jadi kalau cari mobil tahun segini, apa sih yang masih dicek? Ya, pertama sih mesin. Coba cek olinya. Kalau olinya warna hitam itu berarti normal. Dan coba cek airnya. Kalau airnya putih bersih atau kotor sih itu wajar ya. Cuma yang bahaya kalau olinya warna abu-abu. Karena bercampur dengan air. Berarti sudah ada masalah. Lalu yang kedua adalah pada bagian power steering. Dia pakai power steering hidrolik ya. Dan memang kadang-kadang kalau sudah umurnya, suka ada kebocoran. Jadi, mesti dicek kalau ada kebocoran, kira-kira di mana masalahnya. Lalu mesin lagi, itu adalah kebocoran oli. Jadi, kalau ada oli-oli bocor, itu wajar. Dan biaya perbaikannya sih nggak seberapa. Kemudian pada bagian bodi ya. Biasanya yang dicari adalah pada bagian bodi itu adanya karat atau tidak. Jadi, kalau sudah ada karat, biasanya dibutuhkan perbaikan yang nggak murah sih. Nah, karat itu biasanya muncul di bagian-bagian sini nih. Ini masih bagus. Lalu di bawah-bawah sini nih. Coba dicek apakah ada karat. Lalu di sini. Dan di sini sering muncul nih. Nah, biasanya kalau ada karat sih wajar, cuman membutuhkan biaya atau perbaikan. Sama di bagian bagasi. Ini mesti dibuka ya. Nah, pada bagian bawah-bawah sini nih. Itu sering muncul karat. Cuman, emang pas mobil yang kita dapat ini masih bagus, so, ya aman lah. Lalu, yang terakhir adalah AC. Ya, gampang sih ngeceknya. Kalau AC dingin berarti aman. Cuman, kalau AC dingin tapi ada bunyi-bunyi ngorok, ya sudah umur. Dan wajar sih kalau ada perbaikan pada AC. Dan terakhir adalah kaki-kaki. Kalau ada bunyi, ya berarti mesti diperbaiki. Dan biayanya pun nggak mahal-mahal banget sih. Ini sprepatnya cukup murah dan daya tahannya pun luar biasa. Awet! Baik, demikianlah video saya mengenai review Suzuki Ascudo tahun 1996. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!